bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali sahabat ansapi channel dimanapun berada pada hari ini ini saya menge-review daripada bonsai sancang pohon sancang yang kita buat dengan gaya semi air terjun paling mudah itu ya seperti ini kita tinggal merapatkan daripada ini ranting-rantingnya ini jadi ya kelihatan rimbun bisa ya bonsai pemula memiliki bonsai yang seperti ini saja sudah senangnya minta ampun dan beberapa bonsai yang telah saya upload itu masih proses awal mudah-mudahan nanti setelah rimbun seperti ini akan terlihat indahnya disini saya akan mengajak sahabatku untuk memangkas daripada ranting-ranting barunya agar lebih rapat lagi agar lebih rapat ini nanti lebih rapat lagi daun-daunnya ini selain jadi sangat rapat juga daunnya nanti semakin mengecil seperti ini bisa sahabatku lihat sangat kecil saya akan coba rapikan ini yang di puncak utamanya agar ada jaraknya ya jadi terlihat ya ini puncaknya begitu rapat sudah dan ini yang saya buat semi air terjun ini saya letakkan di atas yak rumah jadi full sinar matahari terkena full sinar matahari mempercepat daripada karakter tuanya jadi yang enak seperti ini sudah tinggal merapatkan saja kita daripada daun-daunnya ini sudah terlihat indah tidak seperti yang kemarin-kemarin saya upload itu kan masih proses-proses awal semua kalau seperti ini kita tinggal merawatnya saja merapikan seperti ini bukan semakin rapat semakin rapat dan semakin kecil daripada daun-daun barunya ini ataupun tunas-tunas rantingnya ini enak dilihat seperti ini kan nanti semakin rapat akan semakin indah lagi ini yang saya bilang karakter tuanya semakin terlihat itu karena full sinar matahari daun-daunnya pun lebih cepat mengecilnya mungkin karena efek panas yang berlebih dan juga kurang air jadinya karena saya letakkan di atas rumah di dak tuh temannya tinggal yang di bawah ini lagi yang belum rapat kalau untuk yang di bawah ini mungkin nanti bila tunggu lagi akan saya loskan agar lebih turun lagi lebih terlihat semiair terjunnya nanti disini lebih terlihat lagi kerapatannya mengharapkan disini nanti rapat tumbuhnya lagi agar lebih indah bonsai pohon sancang yang saya buat gaya semiair terjun yang kedua yang kita buat modal banyak batang tuh full sinar matahari menjadikan karakter tuanya sangat dapat sekali tapi yaitu langsung benar-benar tua karena pertumbuhan daunnya langsung mengecil nih seperti sahabatku lihat langsung sangat-sangat kecil sekali pertumbuhannya mungkin karena kita menggunakan media ini tanah biasa campur pupuk serta sinar matahari yang full jadi membuatnya over dan tanahnya menjadi lebih cepat keras disini saya akan merapikan juga agar sekalian agar cepat rapat kembali ini tunas-tunas barunya tuh sudah sangat kecil-kecil sekali sahabatku nih bisa dilihat sangat kecil sekali sudah seperti ini enak kita sudah melihatnya pun sudah enak ini sudah sangat mengecil sekali bisa sahabatku lihat efek sinar matahari yang over ternyata menjadikannya sangat cepat tua ini sudah enak menata daripada mahkotanya tinggal mengharapkan kerapatannya saja ini sudah benar-benar menjadi bonsai ya mengkerdil sendiri tuh pohonnya sangat terlihat tua pohon sancang ini sudah terima kasih sahabatku telah mengikuti Ansabe channel meng-review bonsai semi gaya semi air terjun dan gaya banyak batang sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati